Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sahabat Nudiratok Alhamdulillah kita jumpa lagi di Nudiratok kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa namanya Mas Bud apakah ada terkenal juga sebagai biasa ini apalah jadinya pesisinya biasa tapi mini bagaimana kabar Mas Budi Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kabar sehat Pak Nur Samsu semoga Pak Nur Samsu sehat juga dan keluarga sehat-sehat Mas Budi Alhamdulillah ya jadi Mas Budi ini teman-teman pada bertanya nih ada beca tapi mini ini apa bisnisnya apa Mas Budi ini beca mini itu sebenarnya beca biasa sih Pak beca biasa namun ukurannya mini kecil ukurannya lebih kecil itu untuk anak-anak sih bukan untuk orang dewasa oh tapi bisa dinaikin itu ya bisa dinaikin bisa bisa dinaikin yang dipanjang di meja gitu bukan ya oh bukan Pak itu bisa dipakai ya beneran ukurannya lebih kecil ya ukurannya lebih kecil itu apa sekarang itu di ekspor sebelum di ekspor itu untuk apa itu dibuat kecil-kecil gitu itu lebih ke tempat wisata sih Pak untuk wahana permainan anak terbanyak kan digunakan di wahana permainan anak oh tempat-tempat wisata yang open area gitu ya mereka sambil nunggu atau apa bisa buat dipakai apa main-main gitu ya sama anak-anak ya ada yang naik di depan ada yang jadi tukang BKN gitu ya terus kalau di ekspor di ekspor juga keperluan yang sama di luar negeri itu di takatnya kalau untuk ekspor saya sih belum sering cuman pernah beberapa kali waktu itu untuk tempat wisata juga sih untuk di tempat wisata dan sebagian ada yang dipakai untuk panjangan di restoran di restoran oh jadi di di apa di pintu masuk gitu ya mereka luar biasa sudah ke negara mana aja itu di ekspornya Mas Budi ada beberapa negara sih pertama saya ekspor itu cuman beberapa unit sih istilahnya LCL ada dua atau beberapa unit kalau kurang salah itu ke Belgia pertama saya ekspor ke Belgia ya luar biasa setelah itu Alhamdulillah satu kontainer ke Brunei ke Brunei ya ya kalau satu kontainer itu berapa itu berapa unit becak mininya waktu itu bukan becak ini becak besar malahan Pak becak beneran yang besar orang dewasa itu ya becak beneran itu 20 feet muat 10 unit 10 unit becak Masya Allah terus ke mana lagi terus terus ke Australia kemarin 2020 ke Australia LCL 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 jadi buat teman-teman LCL itu artinya less container loot kirimnya pakai container juga tapi kita full container ya kita bisa ekspor ya gunakan container tapi kita harus full nanti barang kita digabung dengan barang orang lain yang tujuannya sama siapa yang mengabuk mengabungkan itu diurus oleh forwarder dan perusahaan pelayaran bukan urusan kita kita tinggal menyiapkan barangnya bagaimana supaya aman di perjalanan sampai di tujuan nah jadi menarik banget ini Mas Budi ya terus gimana ceritanya itu kok tertarik ingin diekspor atau terpikir gitu wah ini bisa diekspor gimana ceritanya Mas Budi awal mulanya itu sekitar tahun 2014 ya Pak saya itu berangan-angan nih becak itu bisa gak dipasarkan di luar negeri nah waktu itu saya dapet info di internet nih ada pelatihan kelas ekspor yang diadakan sama KPMI Pak Nur Samsun nih kalau gak salah waktu itu coachingnya kalau gak salah jadi bener gak apa salah bener Pak Nur Samsun waktu itu 2004 2015 Pak yang di hotel Santika Depok ya 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 kalau gak salah saya satu angkatan sama Pak Barulah San sama Bu Endar itu yang sekarang juga jadi senior ekspor seperti semua ya ya itu awal mula saya belajar ekspor Pak Nur Samsun tuh 2015 di Hotel Santika ya 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 terus sesudah pelatihan ekspor itu pelatihan ekspor itu berapa lama itu kalau gak salah cuma satu hari ya gitu ya ya itu satu hari yang di Hotel Santika Pak yang kelas satu hari full itu praktekin gitu sama Mas Buji ya saya coba saya coba pelajari saya coba baca-baca lah sampai akhirnya 2017 Pak saya baru pecah telor oh pecah telor 2017 2017 mulai 2015 ya ya betul luar biasa luar biasa kemudian Mas Buji itu produknya diproduksi sendiri memang produksi atau bagaimana itu kalau saya sebenarnya pernah produksi sendiri tapi sekarang saya gak produksi sendiri Pak saya maklon maklon sistem maklon jadi orang lain yang produksi tapi Mas Buji yang mengkontrol kualitasnya mutunya gitu ya kualitas sama bahan takulah dari saya ya jadi kontrol mutunya juga ya seperti apa desainnya juga mungkin ya ya desainnya sama motif lah terutama motif lah biasanya kan kalau becak ini itu ada variasi motifnya itu dari saya terutama merknya itu dari saya ya ya terus dari pengalaman eksplor becak mini ini becak lah ya ada yang mini ada yang tidak soalnya ya becak ya nah itu apa titik kritis yang pernah dialami gitu yang hal-hal yang harus diperhatikan jangan sampai kelewat gitu ada yang ingin disampaikan gak apa yang titik kritis titik kritis itu maksudnya gimana pak yang apa kita harus waspandai harus waspandai benar-benar oh iya iya itu sebenarnya di kualitas pak kualitas pecahnya harus apalagi kalau untuk ekspor itu pasti mengkualitas pak ya jadi setiap ini kadang kita apa mungkin di pengelasannya kadang kurang kurang bagus atau di apa lukisannya kurang pengesatannya kurang bagus itu yang sering 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 terjadi pak oke jadi harus apa di teriti dari hari ke hari sampai di telitnya harus diperhatikan gitu ya ya kalau soal mengemasnya mereka kan tentunya tidak beraturan begitu ya itu gimana ada dikuat pergi atau gimana supaya dia tetap bagus sampai di tempat tujuan kalau untuk ekspor kita pakai pedi pak kalau untuk LCL nya pakai pedi kalau untuk lokalan kita sebagian besar ada yang pakai pedi tapi kebanyakan cuma dilipat pakai plastik wrap atau pakai matum karung itu biar aman aja sih aman aja ya jika tidak lecet tapi kalau yang di ekspor pakai peti per setiap beca dikasih peti begitu ya per dua peca per dua unit kita bikin satu pok dan di dalam pecah itu aman nanti kita dibikin sekat di dalamnya biar gak gerak biar aman ya itu termasuk hal kritis itu yang harus dua sepertai jangan sampai nanti di jalan gerak bergesekan jadi recet ya gitu kira-kira itu pakainya juga harus yang bagus oke terus di dalam negeri juga ada itu memang dijual pecahnya Mas Bibi di luar negeri kebanyakan untuk dipakai sendiri Pak untuk pajangan kalau yang di dalam negeri di lokal di lokal di lokal kemana aja kan di mana-mana udah boleh sekarang kalau untuk lokal Alhamdulillah udah sampai Papua untuk ketimurnya sampai Papua untuk kebaratnya sampai Aceh sampai Aceh mereka pakai untuk apa untuk wisata tempat wisata aja itu ya bukan buat di jalan ya kebanyakan buat tempat wisata sama buat usaha ini wahana permainan anak kebanyakan ada perorangan ada tempat wisata boleh tahu dong kasih teman-teman sahabat nyutidata pengen tahu di mana Mas Budi bisa ketemu bayarnya sama pembeli yang di luar negeri atau yang di lokal juga dari Aceh sampai Papua Mas Budi ada misi di mana ini ya kalau saya untuk pemasarannya itu hampir full online Pak saya menggunakan medsos seperti Instagram Facebook dan ada beberapa semacam blog portal blog blogger dari WordPress dan dari blogger dan website aja kemudian memanfaatkan juga Facebook Instagram 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 itu juga ya kalau untuk yang lokal sering pakai Facebook kalau yang ekspor juga memanfaatkan itu juga kalau yang untuk ekspor belum pernah pakai Facebook sebanyak kan dari WordPress si pembeli atau si buyer itu Mas Budi cari atau mereka yang menemukan Mas Budi di internet selama ini mereka yang menemukan Pak oh gitu tapi Mas Budi sudah siapkan aja ininya bahan apa website dan apa bahan promosi dalam bahasa Inggris tentu itu ya dalam bahasa Inggris kalau untuk website saya masih bahasa Indonesia tapi kebanyakan mereka komunikasi via email jadi nanti saya translate dari Google baru saya jawab pertanyaan dari calon buyer ya 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 dan beberapa calon bayernya bisa juga bahasa Indonesia yang terutamanya dari Indonesia itu bahasa Indonesia juga bagus juga sih kalau yang Belgia orang Belgia pakai bahasa apa dia yang Belgia itu pakai bahasa Inggris tapi kita komunikasinya via email aja belum pernah kontak telepon belum pernah sama sekali jadi mas Buji emailnya ditranslate pakai Google Translate nanti terus dijawab lagi dalam bahasa Indonesia ditranslate lagi ke bahasa Inggris gitu kira-kira ya iya betul karena saya bahasa Inggrisnya kan lumayan parah jadi saya mengandalkan Google Translate Alhamdulillah bisa dipahami mas Buji ya bahasa Inggrisnya mengandalkan Google Translate bisa jadi eksportir bayang bisa jadi produknya pun sangat unik yaitu beca ya beca bisa diekspor nah kemudian pernah ada masalah nggak dengan pembelinya komplain atau gimana soal pembayaran atau apa gitu pernah nggak kalau untuk penjualan lokal pernah bahkan sering tapi kalau untuk penjualan ekspor alhamdulillah belum pernah karena mungkin belum terlalu banyak juga sih jadi mungkin belum belum ada belum ada pembayarannya mereka bagaimana kalau yang ekspor yang ekspor yang pernah Titi pakai telegerapik transfer itu yang Titi pakai pernah ada yang datang sini cash bayar di muka dua-duanya ya bayar di muka 50% DP sisanya setelah BL keluar dia bayar lagi 50% bayar lagi luar biasa jadi tetap aman BL sebelum kita kirim dia sudah lunasi gitu ya iya sebelum BL dikirim kita foto kita infokan sahabat lunasi sahabat menilatok jadi BL itu adalah bill of reading bill of reading itu bukti bahwa barangnya sudah kita kirim kita terima surat itu dokumen itu dari perusahaan pelayaran mereka menerbitkan BL namanya atau bill of reading bill of reading ini di scan atau di foto ya dikirim terus dibayar membuktikan bahwa barangnya sudah dikirim dan dia lunasin gitu ya nah baru dokumen aslinya sesudah lunas dokumen aslinya dikirim si pembeli hanya bisa mengambil barang di negaranya nanti kalau dia punya dokumen asli dokumen bill of reading kemudian apa nih pesan-pesan mas Muji bagi teman-teman generasi milenial atau generasi Z yang sudah lebih mudah lagi sekarang yang yang sedang apa menapak untuk siap masuk ke kerja atau masuk ke dunia bisnis ya kirakan mas buat teman-teman yang mau usaha mau bisnis pesan dari saya cukup kreatif aja kreatif 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 tanpa batas itu aja pesan dari saya jangan berhenti berkreasi tanpa batas apa aja bisa jadi bisnis sebetulnya apa aja bisa jadi bisnis kemudian ada apa tips atau pengalaman yang paling berkesan selama menangkap jalanin bisnis baik yang lokal atau yang ekspor yang paling berkesan yang gak terlalu akan ini apa mas moji kalau untuk yang berkesan itu besok saya pernah dipakai nih untuk acara beberapa jam termasuk untuk acara KPU waktu pemilihan berapa kemarin pernah terus untuk ekspor juga itu berkesan sekali waktu kirim 1x20 fit itu sangat berkesan Alhamdulillah karena saya sangat senang bisa saya kirim sampai ke luar negeri itu yang paling berkesan sama saya baik wah luar biasa baik pada sahabat jadi jangan berhenti berkreasi kemudian apa saja bisa jadi bisnis sebeca yang sudah kelihatannya sudah pudar di Indonesia ternyata masih di tangan Mas Muji itu masih jadi bisnis bukan untuk dinaikin di jalan-jalan tetapi untuk dijual ke tempat-tempat wisata tempat-tempat wisata tentu dengan bentuk-bentuk desain-desain yang khas dan bahkan bisa diekspor jadi jangan berhenti berkreasi baik terima kasih Mas Muji mudah-mudahan bisnisnya terus maju tetap sehat sahabat Nudira Top jangan lupa jangan lupa di subscribe youtube channelnya Nudira Lengi Center kemudian juga kasih komen di like dan bunyiin loncengnya baik terima kasih Mas Muji mudah-mudahan selalu berkah kemudian sehat selalu terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax